Oke teman-teman, apa kabar semua ya? Selamat datang di channel Burung Biru Kali ini hari Jumat yang berkah Saya mau nge-review sedikit ya Tapi ini belum final nih Karena ini masih proses juga Dan sambil saya test drive Mobil yang sudah di-upgrade ini-ini Dan saya juga mau melakukan perbandingan ya Paket 7,5 juta Dan paket yang standar Dalam artian ini belum di-upgrade Dan ini sudah di-upgrade Nah yang ini kebetulan namanya Yang punya namanya Mas Ari Dan ini dari Madiun Pak Idam Nah makasih banyak sudah order di Burung Biru Nah kita kupas tuntas mobilio di video ini Nah kita bahas dulu Yang sebelah sini ya Jadi ini mobilio tipe S 2016 ya Ingat kita ada 2 tahun ya Buat teman-teman mau yang lebih hemat Bisa ambil 2015 Harganya di angka 102,5 juta Dan itu warnanya bebas ya Silahkan, mau warna apa aja bisa Mau warna merah, mau warna hijau Warna kuning Bebas, karena kita nge-check dari nol Nah sedangkan ini warna putih 2016 Jadi harganya 110 juta Buat teman-teman yang ada budget sampai segitu Beli yang ini Tapi Jangan lupa ya Ini masih dalam kondisi standar Ini kita lihat yuk Yang belum paham nih Nah kondisi standar itu Benar-benar kayak mobilio tipe S Pada umumnya Ya Pelak masih kaleng Ya Ban seadanya Terus Wheel Dove-nya juga Masih pakai yang original Dan gak ada kaca filmnya ya Karena memang semua taksi di Bloober tuh gak pakai kaca film Kecuali Taksi premiumnya Nih kita lihat kesini Belakang Belakang Buat teman-teman yang belum tahu Mobilio-nya ini Kayak gimana Kayak gini nih Bagian luar Tidak ada perbedaan sama sekali Untuk tahun 2015 Dan tahun 2016 Jadi benar-benar sama aja Beda tahun aja Dan beda interior Nah sekarang kita cek dulu Interior standarnya nih Oke Ini contoh yang 2015-nya ya 2015 2015-102,5 Seperti ini nih Tapi udah ada Power window Ada spin electric Ya lumayan ya Ada door lock Dan juga sudah Pakai kunci immobilizer Nah tapi dalemannya Masih pakai model lama ya Pakai model Brio yang lama Dan juga belum double blower Nih atasnya nih ya Masih kosong ya Nah buat teman-teman Tapi jangan khawatir Saya sudah membuktikan Dan saya berani jamin Walaupun dia single blower Tapi Dinginnya itu Merata ya Nanti diakalin dengan Kaca film yang premium Pakainya Biar panasnya itu Tidak masuk sampai ke abis Dah Ini dia nih Yang paling jadi Primadona di Burung Biru nih Mobil Pak Ali dari Bali ya Nah ini dia udah Pakai upgrade 7,5 juta Plus-plus ya Plus-plusnya nanti Saya jabarin di deskripsi Nah untuk 7,5 juta ini Dapet Muka baru guys Jadi dapet Cup mesin Dapet headlamp Dapet fog lamp Dapet grill Dapet kaca film Dapet talang air Dan juga nanti di belakang Dapet spoiler Nah itu untuk pakai 7,5 juta Cuman Pak Ari nya nambah Upgrade lagi ya Kayak misalkan Ini dia nih Ini spion electric retract ya Nanti saya videoin Bisa ada send nya Dan juga bisa ngelipat Gitu Nah Buat temen-temen Untuk spion ini Sistemnya ini Tuker tambah Dengan yang punya BR-V Jadi gak semurah Harganya gak semurah Vios Tapi kualitasnya jauh Di atas Vios Karena kalau Vios Masih bisa ngerakit Sedangkan kalau spion ini Bener-bener punya BR-V Ya Jadi original Honda semua yang dipakai Gitu Nah kita cek ke belakangnya Temen-temen nih Di bagian belakang Udah kita kasih dudukan Plat nomor Ada kamera mundur juga Karena upgrade TV Dan juga sudah pakai spoiler nih Ini spoiler keren ya Jadi menambah Kesan sportinya Nah ini namanya Paket RS Hemat Di angka 7,5 juta Temen-temen bisa dapat Tampilan seperti ini Muka baru Spoiler Kaca film Dan juga telang air Nah Kita cek ke dalamnya ya Karena dalamnya juga gak kalah menarik Upgradenya juga lumayan banyak Kita bakal cek ke dalam Daleman interior mobil pari nih 2016 ya Ini belum selesai Kita kasih lampu kolong Kita kasih head unit TV Dan juga ada saklar Spoke lamp Dan juga saklar Spin electric detect Sebelah sana Ya Nah Untuk AC nya The double blower Nah ini yang 2016 Harga standarnya Di 110 juta Dan upgrade seperti ini 117,5 Plus Plus Gitu Ya Dan juga Speakernya tadi ya Twitter Nah ini Twitternya tadi Saya tunjukin ya Nah Twitternya ini Kita pakaiin Pasangin di Pilarnya Jadi suaranya makin bagus Dan juga untuk unit standarnya ini Speakernya cuma 2 Cuma di bagian depan aja Ya Jadi belakang kita tambahin lagi Speaker baru Jalur baru Biar suaranya merata di Semua dalam kabin Itu aja ya Review kita Hari ini Nanti kita selesai mobilnya Kalau udah selesai Kita review lagi Biar semakin Semangat nih Yang beli Dan yang nunggu Biar semakin sabar Karena Alhamdulillah Kita sudah megang Sekitar 19 SPK Dan unitnya itu Masih ada di kita semua Belum kita keluarin Karena baru Baru ada yang jadi Dan baru ada yang masuk juga Ya Buat yang 2015 Kayak gini 102.5 Standar Dan upgrade-nya ini Yang pakai 7.5 Plus Untuk 2016 Jadi 117.5 Plus Plus ya Oke Mungkin gitu aja Buat teman-teman Untuk masalah pengerjaan Itu sekitar 50 harian Ya 50 harian unit standar Upgrade sih Sekitar semingguan lah ya Cepat kalau upgrade gitu Mungkin gitu aja Makasih banyak Sudah nonton video ini Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe